Peresmian kantor baru Bank BTN Cabang Kaltara ini ditandai dengan peneretanganan prasasti oleh Direksi Distribution and Network Dasuki Amsir, yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Tarakan, serta seluruh pejabat Bank BTN dan tamu undangan yang hadir. Resminya kantor baru Bank Tabungan Negara atau Bank BTN di Kaltara, merupakan perwujudan pemerintah. Dalam hal ini BUMN di bidang perbankan yakni Bank BTN, untuk semakin meningkatkan pelayanan dan layanan yang lebih berkelanjutan kepada masyarakat Kalimantan Utara dan khususnya Kota Tarakan. Wali Kota Tarakan berharap dengan diresmikannya kantor cabang BTN di Kaltara ini, akan semakin mempermudah untuk membantu dan mendukung dalam merealisasikan program-program pemerintah saat ini. Salah satunya program perumahan layak huni untuk masyarakat Kota Tarakan, dengan harga murah yakni tanpa DP, seperti yang saat ini sudah berjalan, yang dilakukan oleh pemerintah bersama pengembang atau developer. Yang sudah kami sampaikan pada saat kampanye, dan tentu itu menjadi satu dari 16 program munggulan. Menjajakan rumah murah tanpa DP kepada masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Alhamdulillah sekarang prosesnya sedang berjalan, memang kita untuk sementara ini kan menjajaki dengan tiga bank, BKM Mandiri, BPD, dan juga BTN yang sudah kemarin sudah berjalan. Yang merendah nanti bank-bank lain juga bisa ikut di dalam program ini, kalau sudah kita lihat Rambu MBR. Sementara itu, Kepala Kantor Bank BTN Cabang Kaltara, yang baru saja menjabat, Alem Wijaya mengungkapkan, bahwa Bank BTN siap mensupport dan mendukung program pemerintah saat ini, yakni program rumah murah dengan nol DP untuk masyarakat. Kalau kami, Bank BTN kan, for bisnis kami adalah perumahan. Bank yang satu-satunya, bank yang sampai saat ini fokus dalam perumahan. Nah, untuk mendukung peningatan perekonomian di Kota Taraka, yang tadinya status kantor Bank BTN itu kantor pembantu, dengan seiring peningatan perekonomian kota dan potensi ekonomi yang ada, maka status kantor yang tadinya kantor pembantu, kami tingkatkan menjadi kantor pembantu. Perumahan saat ini sedang naik juga, jadi kita memang siap semua untuk sektor perumahan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Kantor Bank BTN sebelumnya, yakni Darmawan, yang mengatakan bahwa selama keberadaan Bank BTN di Kota Tarakan, pihaknya telah banyak berkontribusi dalam hal pembangunan perumahan baik, perumahan subsidi maupun non-subsidi. Memang Bank BTN pada prosesnya dan pada fungsinya hadir di Kota Tarakan ini untuk mencoba pembantu, pembantu, tidak terpeceli, hanya perumahan subsidi, perumahan lain itu semuanya kita biayai, kita dukung. Memang untuk saat ini mayoritas yang ada di Tarakan, pasti adalah perumahan subsidi, karena kita melihat adalah pasarnya masih ada, dan masih kelas, serta kalau mau kita lihat secara kesatatan, lahan itu masih terbuka lebar. Darmawan berharap, dengan perubahan status Bank BTN, yang dulunya kantor pembantu, kini naik status menjadi kantor cabang, BTN semakin banyak berperan dalam pembangunan Kaltara dan Tarakan khususnya, yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kaltara, termasuk Tarakan. Direktur PT Berka Adam Jasa Abadi atau PT Baja, yang juga selaku developer atau pengembang perumahan murah 0DP di kota Tarakan, berharap dengan diresmikannya kantor cabang Bank BTN di kota Tarakan, bisa menjalin kerjasama yang baik dengan Bank BTN, melalui kredit pemilikan rumah atau KPR untuk masyarakat. Adanya BTN sebagai cabang di sini, itu akan memperbindah kami untuk lebih bisa melayani masyarakat dalam DP 0% yang berharap. Berapa unit sudah yang siap muncul? Yang siap muncul belum, Pak. Tapi sudah 40-an unit yang sudah siap akan menjadi. Harapannya dengan hadirnya kantor cabang Bank BTN di Kaltara, bisa berdampak besar terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur di kota Tarakan dan peningkatan ekonomi masyarakat Kaltara, khususnya kota Tarakan. Hendry Adno, TVKu. Terima kasih telah menonton!